H.O. O. Pengkun Lun Jilid 14 Kemana perginya K.K.L. K.A. Siow H.O. O. Tetanya Katanya dia menuju ke selatan Kita tidak punya pergaulan kepadanya Kita pun melainkan kenal namanya C.W.T.O. sendiri, orang bangsa kita hidup dari persahabatan kaum Kang O Kita tidak inginkan permusuhan Dan itu terpaksa kami antap dia menulis di tembok kita yang putih bersih Untuk dapat keterangan jelas, cobalah tuang tanya Chin Eng Piao Tiam di dalam kota, karena di waktu datang kemari, Kie Kong Kiat berdiam di sana. Kekong Kiat ada bersahabat dengan Lok Chin Eng dari Piao Tiam itu. Si Ho Ho Manggut, dengan masih mendongkol ia undurkan diri, tapi selagi melewati tembok, ia membacok. Beberapa kali pada pemberitahuan tadi, sesudah mana, ia loncat naik atas kudanya, buat lantas menuju ke kota. Ia masuk dari pintu kota belum jauh, ia sudah lihat merek Chin Eng Piao Tiam pada sebuah rumah di mana ditembok, ada huruf-huruf hitam dan besar, tetapi sudah tidak nyata, rupanya itu pun ada kata-kata untuk menangkap dia. Di sini ia lantas masuk ke dalam pekarangan. Mana lu Chin Eng? Ia tanya dengan bengis dan tiba-tiba. Di situ ada seorang yang dengan tak memakai baju sedang berlatih tumbak, ia lihat orang masuk dengan lancang dan lantas dengar teguran kasar, ia lalu mengawasi. Lalu Chin Eng sedang antar Piao, ia menjawab. Ada urusan apa sahabat? Aku cari Kie Kong Kiat Siao H.O.O. jawab. Aku dengar Kie Kong Kiat tinggal di sini. Orang itu manggut. Benar, ia menyaut. Kie Kong Kiat itu kenal Chiang Kui kita, dia datang pada beberapa hari yang lalu, setetak tinggal di sini dua hari, ia telah lantas pergi pula. Kemana dia pergi Siao H.O.O. tanya, dengan metode buka lebar. Katanya dia pergi ke distrik Siang Sui akan cari Lok Ceng H.O.U. Siao H.O.O. terperaujat mendengar keterangan itu. Tidak apa kalau dia cari Lok Ceng H.O.U, pikirnya. Tapi kalau dia tahu Yosiantai ada sahabatku dan dia cari kepadanya akan tumpahkan amarahnya, itulah hebat. Aku jadi seperti celakai sahabatku, ia lantas tuntun. Kudanya pergi, atau tiba-tiba dia ingat, Chiang Kui di sini ada kawannya Kie Kong Kiat. Baik aku perkenalkan diriku supaya mereka dapat tahu. Maka terus ia berkata, aku Keng Siao H.O.O. dengar Kie Kong Kiat bertingkah dengan pemberitahuannya di tembok-tembok rumah. Dia tak usah cari aku, nanti aku yang mendahului bekuk padanya. Sekarang juga aku hendak susul di Adi Siang Sui. Siao H.O.O. menghampiri pelatok tambatan kuda di pinggiran. Tiang itu terbuat dari batu dan besar. Ia babat itu dengan tangannya hingga gempur dan rubuh. Batunya berhamburan. Orang yang berlatih tumbak serta beberapa kawannya, yang dandan seperti Piausu, kaget hingga air mukanya berubah, semua mengawasi dengan ternganga. Bila Chiang Kui mu kembali, beritahukanlah halku kata Siang H.O.O. Yang terus loncat naik atas kudanya buat kabur keluar kota Lok Yang, menuju ke timur. Ia ada sangat mendongkol, ia panas untuk segala pemberitawan di tembok itu. Ia anggap itu bukan caranya seorang gagah. Setelah melalui 40 Li, Siang H.O.O.O. mesti lewati suatu selat sempit, yang tanah di kiri kanannya tinggi, di mana kembali ia lihat semacam pemberitawan untuk menawan padanya. Setiap hurufnya ada besar sekali dan diukirnya pun dalam, rupanya dicokel dengan ujung pedang. Karena gusarnya ia bacok berulang-ulang huruf-huruf itu, hingga semuanya jadi rusak, tanahnya meluruk berantakan. Setelah itu, ia jalan terus, matanya berjelilatan ke segala penjuru, akan lihat ada lagi atau tidak pemberitawan semacam itu. Sorenya Siang H.O.O.O.O. sampai di distrik Sin Ceng di mana ia menginap datang sebuah hotel, di sini ia tanya orang hotel akan halnya Kie Kong Kiat bersama dua orang kawannya. Yang menulis pemberitawan untuk tangkap Kang Siang H.O.O.O.O. Tidak salah, cuan tidak salah, kata pemilik hotel. Orang itu kemarin dulu lewat di sini, dia tulis pemberitawan yang kak sebutkan itu ditemboku. Aku kira aja ada hamba negeri, aku tidak berani mencegahnya, tapi begitu lekas mereka sudah berangkat pergi, aku lantas busak huruf-huruf itu. Siang H.O.O.O.O.O.O. berdiam, hatinya makin panas, kalau ia tidak letih, dan waktu itu belum malam, pasti ia akan lanjutkan perjalanannya. Keesoknya pagi ia berangkat dengan cepat. Di sepanjang jalan ia tanya-tanya orang, terutama jalanan ke Siang Sui. Kira-kira jam 9 Siang H.O.O.O.O. sampai di sebuah dusun. Di tepi jalan ada sebuah pohon kayu yang besar, di situ ada beberapa lembar kertas dengan huruf-huruf yang menyatakan hendak membekuk diri. Mukanya Siang H.O.O.O.O.O.O. jadi pucat saking gusarnya. Ia turun dari kudanya, ia sobek-sobek pemberitawan itu, sehingga wancur. Beberapa orang yang berada di dekatnya pada mengawasi dengan keheranan. Siapa yang tempel ini Siang H.O.O.O.O.O. tanya mereka. Aku lihat kertasnya masih baru. Yang tempel ini ada si gemuk dari rumah makan di sana, sahut satu orang, tangannya menunjuk ke sebuah restoran. Dalam murkanya Siang H.O.O.O.O.O. lantas menghampiri rumah makan itu. Ia tinggal kudanya di luar, dengan bawa pedangnya ia bertindak masuk. Di situ belum ada tamu, hanya ada Chiang Kui yang terokmok. Dengan sebatang pik besar dari gerumpung dia asik menulis pemberitawan yang serupa, dengan jongosnya yang gosokan bak. Di sampingnya sudah ada kira-kira 30 lembar yang sudah rampung ditulis. Siang H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Xiaohao raup semua kertas dan dirobek-robek, lalu ia dupak meja terpental dan terbalik. Jogos itu ketakutan, ia lantas saja lari kabur. Karena tubuhnya yang besar, si terokmok tak dapat lantas merayap bangun, tapi sekarang dia sudah ingat apa yang terjadi. Kenapa kau pukul aku tanya ia, agaknya ia gusar. Xiaohao ketok kepalanya si terokmok dengan samping pedangnya. Aku keng Xiaohao, ia kata dengan bengis. Kenapa kau tulis semua pemberitahuan itu untuk tangkap aku? Kau toh bukannya pembesar negeri dan aku tidak langgar undang-undang negara. Mendengar itu, kuasa restoran itu jadi ketakutan. Itulah bukan keinginanku sendiri, ia beri keterangan. Kemarin dulu ada satu tamu lewat di sini, dia beri aku uang lima tel, Dia suruh aku tulis pemberitahuan itu sebanyak aku bisa. Dah janji, lagi dua hari dah akan kembali, dia hendak beri uang pula padaku. Sebenarnya, aku tidak tahu apa maksudnya itu. Telur busuk Xiaohao membentak, apakah kau kirakah sembarang perhinakan aku? Selagi berkata demikian, Xiaohao pun dapat lihat belasan guci arak, Lima di antaranya ada tulisan untuk menangkap dia, karena mana darahnya jadi naik bertambah-tambah. Si gemuk sudah merayap bangun, dia lihat orang awasi gucinya, lekas ya kata, Yang to'aya, semuanya bukanlah aku yang tulis, itu ada tulisannya tamu shikya itu sendiri. Dia ada disertai dua kawannya mereka semua bawa-bawa pedang. Sekalipun aku punya Tio Sutaya ada hormati mereka itu. Jangankan aku diberikan uang, sekalipun diperintah saja, aku takut akan membantahnya. Xiaohao diam dalam murkanya itu, matanya mencari martil, apabila ia telah dapatkan itu, Ia segera mengambilnya dengan apa ia hajar lima guci tersebut, sehingga pecah wancur. Tiga guci yang kosong menerbitkan yang berisik, dua yang lain terisi, araknya lantas mengalir melulohan. Si gemuk lantas saja banting-banting kaki dan menangis. Oh, celaka aku demikian ia meratap. Satu guci saja. Berharga enam tujuh cel perat. Toh kau bisa cari si orang shikya akan minta penggantian membentak Xiaohao. Kalau kau berani menulis pula, apabila aku dapat tuhu, aku nanti ambil jiwamu. Dengan mendongkol Xiaohao bertindak keluar, baru saja ia hendak loncat naik atas kudanya. Ia lihat dari jurusan utara ada mendatangi lima enam orang. Semua membawa golok dan toya. Maka ia batal naik, ia menantikan siapa dengan pedangnya. Orang-orang itu ada yang pakai celana pendek, ada yang telanjangi dada, diantaranya ada si pelayan tadi, yang terus saja tunjuk pemuda kita dengan seruannya. Nah, ini dia, ini dia. Beberapa orang itu lantas saja kurung Xiaohao. Kau jangan lari beberapa orang kata, kiranya kau keng Xiaohao. Orang memang hendak bekuk kau. Ketika itu si gemuk lari keluar, mukanya masih berlepotan bak dan arak. Tangkap dia. Tangkap dia ia menjerit-jerit. Dia telah pukul aku dan buat hancur guciku juga, dua guci arak sampai habis. Suruh dia ganti kerugian. Xiaohao gusar melihat sikapnya orang-orang itu. Kau sekalian hendak berbuat apa ia tanya. Apakah kiekong kiat yang titahkan kau datang kemari? Kalau dia ada di sini, suruh dia lekas datang kemari, aku memang hendak cari dia. Kau semua tidak punya urusan dengan aku, jangan kau tidak tahu gelagat dan membangkitkan kemurkaanku. Pedangku tidak kenal kasihan. Eh, bocah, jangan ngebul beberapa orang itu mengejek. Lekas lemparkan pedangmu, mari turut kami menghadap Sutaya. Taya kami dengan Kieto Aya adalah paman dan keponakan. Ketika kemarin dahulu Kieto Aya datang kemari, dia minta Sutaya tolong tangkap kau. Kau ada berandal, kejahatanmu saling susun. Orang-orang Kunlun Pei dan Liong Bun Hiap justru hendak tawan kau. Bukan main mendongkolnya Xiaohao akan dengar semua ocahan itu. Ngaco belo ia membentak. Ia terus geraki pedangnya menyabet enam orang itu. Mereka semua belum tahu liahainya pemuda kita, mereka menangkis dan menyerang, sikapnya sangat garang. Baru saja tiga jurus, Xiaohao sudah buat empat orang terluka dan rubuh, hingga orang jadi gempar. Di situ memang telah berkumpul banyak orang lain. Perkara jiwa. Perkara jiwa mereka berteriak-teriak. Si gemuk lalu sambil pentang kedua tangannya, ia lari berteriak-teriak, orang polisi-orang polisi. Perkara jiwa. Xiaohao tidak perdulikan kekalutan. Ia loncat naik atas kudanya, kemudian ia lukai sisa dua lawannya, sesudah mana, bersama kudanya jalan ke arah timur selatan. Ia rasakan hatinya seperti dibakar. Ia gusar benar terhadap Kie Kong Kiat. Saat itu kalau ia ketemu orang Shikia itu, ia akan membunuhnya sekalipun ia mesti akan langgar pesan gurunya. Pemuda itu baru melalui belasan li ketika di belakangnya ia dapat kenyataan ada mendatangi serombongan penunggang kuda. Ia sangka orang kejar ia, ia tahan kudanya dan lantas hunus pedangu ia. Rombongan itu terdiri dari dua belas orang, semuanya muda, yang terdepan kudanya berbulu kuning, bertubuh tinggi dan besar, pakaiannya mewah. Eh, apakah kau susul aku? Siau H.O.O. tanya mereka. Kita ada orang yang sedang melakukan perjalanan. Kata orang yang terdepan itu, mukanya diangkat. Siau H.O.O. mengawasi, orang semua bawa golok tapi tanpa buntalan, maka ia lantas bersenyum mewah, ia manggut-manggut. Baik kata ia. Kau ambil jalanmu, aku jalanku sendiri, kita tidak punya sangkutan. Ia balikan pula kudanya, ke timur selatan. Rombongan itu juga larikan kudanya agaknya mereka mengejar. Siau H.O.O. yang lihat sikap mereka itu jadi mendongkol, maka ia cabut pula pedangnya yang tadi ia telah masukkan ke sarungnya. Selagi ia hendak balikan kudanya, tiba-tiba rombongan tadi, dengan berbaris teratur, maju menerabas. Siau H.O.O. hendak singkirkan diri tetap sudah kaset, ia kena keterjang juga, hingga ia terpelanting dari atas pelana, tapi ia ada punya kegesitan. Selagi terpelanting ia loncat terus ke pinggir, kakinya menginjak tanah tanpa terguling sedang dengan ujung pedangnya, ia sambar dua penunggang kuda yang paling belakang. Mereka ini tahan kuda mereka, sehingga kuda itu berjingkrak, atas mana mereka lantas tergelincir jatuh. Siau H.O.O. terus lari mengejar lawannya yang lainnya, terutama orang yang jadi pemimpin. Mereka ini sudah lari cukup jauh, tetapi larinya pemuda kita bukan main kerasnya. Ayo berserusi orang tinggi besar, yang tunggang kuda kuning. Ia menoleh ke belakang, ia lihat musuh tinggal kira-kira 20 tindak darinya. Sungguh cepat larinya, berteriak kawan-kawannya, Suya, hati-hati. Orang yang dipanggil Suya adalah orang tinggi besar di atas kuda kuning itu. Ia ini kaget, ia coba ke perak kudanya supaya kabur, di lain pihak ia rabah goloknya. Akan tetapi belum sempat ia hunus senjatanya itu, Siau H.O.O. sudah loncat kepadanya, cepat laksana menyambernya seekor. Elang, sebelum ia bisa berbuat sesuatu apa, ia telah menjerit. Aduh dan tubuhnya rubuh terguling dari atas kudanya. Penunggang-penunggang kuda lainnya jadi kaget sekali. Siau H.O.O. belum puas, ia loncat pada orang tinggi besar itu, sambil kakinya menginjak, pedangnya ditusukan, maka pundaknya Suya itu lantas menyemburkan darah dan ia lantas pingsan. Dan sisa sebelas orang, satu yang lain kabur bersama dua kawannya yang tadi rubuh, tinggal delapan yang tidak kenal takut, mereka turun dari kuda dengan mengeluarkan golok, segera mereka menyerang pemuda kita. Siau H.O.O. tidak kenal takut, ia memang sedang panas. Baru beberapa geberak, dengan ia loncat saja dan loncat sini, ia telah perubuhkan enam musuh, atas mana yang dua lainnya terus saja lari berkuda mereka dan kabur lebih juh. Siau H.O.O. masih ingat akan pesan gurunya, ia lukai enteng pada semua musuh itu, di antara siapa sudah ada yang merayap bangun. Orang yang tinggi besar sudah sadar dari pingsannya, ia terluka pada bahunya, ia merintih kesakitan. Siau H.O.O. melihat kelilingan, ia cari kudanya kemudian dengan duduk atasnya, ia menghampiri tujuh kurbannya, semua sudah tidak berdaya. Jangankan baru berjumlah dua belas, kata ia dengan tertawa menghina, kalau orang-orang berkepandaian semacam kau ini, seratus lima puluh orang pun aku tidak takut. Aku tidak ingin celakai orang tetapi sekarang adalah kau yang berbuat jahat. Satu laki-laki mesti berkelahi satu dengan satu, siapa men kerubut, menang juga bukannya laki-laki sejati, hanya manusia hina-dina. Tadi kau dan kawan-kawanmu sengaja hendak terjang itu orang lain. Pasti ia akan binasa di bawah injakan kaki kudamu sekalian. Berandal sekalipun tidak sekejam kau ini. Bukan main mendongkolnya si Yohao sesaat itu, sampai ia mendekati dengan romen bengis, pedangnya diangkat. Ampun, Chuan Kang, ampun beberapa orang itu lantas memohon mereka berlutut. Sayang kita melek tetapi seperti betua hingga tak kenali kau. Harap Chuan tidak persalahkan kita, juga jangan Suya ini, semua ada salahnya Kie Kong Kiat. Dia tidak saja tempelkan banyak pemberitahuan, dia pun anjurkan kita akan tawan padamu. Memang Suya ajak kita buat tabrakan supaya kau dapat ditangkap untuk nanti diperlihatkan kepada Kie Kong Kiat. Suya kita ini adalah keponakan luar dari Longbun Hiap Kie Looya, dengan begitu Kie Kong Kiat ada jadi keponakannya. Sekarang Kie Kong Kiat ada di mana Si Yohao tetanya. Kie Kong Kiat baru berangkat kemarin dulu ke rumahnya Loceng Houdis yang Sui akan cari kau, Tuan, seorang menerangkannya. Si Yohao manggut. Baik, aku segera susul padanya ia kata. Ia baru hendak jalankan kudanya, ia lihat mendatanginya serombongan kuda kereta. Ia mengirap pada orang-orangnya si Suya, ia lantas siap, tetapi mereka ada orang-orang yang berlalu lintas, yang tadi perjalanannya tertunda karena pertempuran. Ia masukkan pedangnya ke dalam serangka, ia datang dekat pada rombongan itu, ia memberi hormat. Tuan Tuan ada orang-orang perjalanan, adakah Tuan Tuan lihat di sepanjang jalan pemberitahuan untuk menangkap Keng Si Yohao? Ia tanya mereka itu. Selama di perjalanan kita tidak perhatikan itu, sahut beberapa orang. Si Yohao manggut. Penulis dari pemberitahuan itu adalah Kie Kong Kiat, ia beritahu, dan orang yang dia hendak tangkap bernama Keng Si Yohao. Keng Si Yohao itu adalah aku sendiri. Aku ada satu laki-laki, belum pernah aku jadi penjahat, belum pernah aku langgar peraturan negeri, malah Kie Kong Kiat tidak kenal aku, seperti aku tidak kenal dia, karena kita tidak bermusuhan satu pada lain, hanya dia telah kena digosok-gosok oleh orang-orang Kun Lun Pei, jadi dia sengaja menghina dan membusuki aku. Maka itu Tuan Tuan bisa mengerti yang aku tak dapat menahan sabar. Mereka itu ada kawan-kawannya Kie Kong Kiat, mereka celakai aku, aku terpaksa lukai mereka. Bukankah Tuan Tuan telah saksikan sendiri duduknya kejadian? Bukan maksudku akan buat mereka celaka. Maka sekarang aku minta Tuan Tuan suka menjadi saksi, di mana saja Tuan Tuan sampai, tolong Tuan Tuan luarkan kejadian ini, dan di mana saja Tuan Tuan lihat pemberitahuan yang aku sebutkan, tolonglah singkirkan semua, robek kertasnya atau busak surat-suratnya. Semua orang itu, kebanyakan saudagar, suka terima permintaan itu. Terima kasih untuk kebaikanmu sekalain, cuan kata pula si O-H-O-O, yang terus memberi hormat. Sesudah mana, ia larikan kudanya meninggalkan semua kurbannya itu. Tujuannya tetap arah timur-selatan. Di sepanjang jalan, si O-H-O-O terus berpikir. Suhu pesan aku untuk aku jangan sembarangan lukai orang, akan tetapi kiekong kiat ini tak dapat aku mengampuninya. Bila aku bertemu padanya, pedangku tak harus kenal kasehan lagi. Sore itu juga si O-H-O-O sampai di Syuang Sui. Loh Ceng H-O-O bukannya satu hartawan besar, tetapi ia ada cukup ternama, si O-H-O-O pun sudah pernah datang ke rumahnya, maka itu ia langsung menuju ke rumah sahabat itu. Baru ia memasuki kampung, beberapa muridnya tuan rumah sudah sambut ia sambil memberi hormat. Oh, Kang Su Si-O sudah kembali mereka itu menyambut. Si O-H-O-O ada dikenal di sini, sebab sehabis pibu dengan Loh Ceng H-O, keduanya jadi bersahabat itu dan untuk beberapa hari tuan rumah minta ia tinggal bersama, hingga semua muridnya Ceng H-O-O kenal padanya. Adakah tamu yang datang kemari mencari aku? Kemudian si O-H-O-O tanya. Inilah tujuannya yang utama. Ada, Su Siok, sahut satu murid. Kemarin kiekong kiat datang kemari mencari Su Siok. Dia datang bertiga. Si O-H-O-O buka matanya lebar-lebar. Di mana mereka sekarang tanya ia, hatinya tegang benar. Kemarin juga mereka lanjutkan perjalanan mereka, sahut pula murid itu. Kami beri keterangan pada mereka bahwa Su Hu sudah pergi ke sinyang. Kiekong kiat rupanya menyangka Su Siok pergi bersama-sama Su Hu. Di waktu mau berlalu, mereka tempel beberapa lembar kertas di pintu, bunyinya adalah untuk tangkap Su Siok. Sebenarnya kami panas, tapi sebab Su Hu tidak ada di rumah dan dia memangnya lihai, terpaksa kami antap saja. Hanya setelah mereka tidak ada, segera kami singkirkan semua surat tempelan itu. Kurang ajar Si O-H-O-O berseru. Biar aku susul mereka. Lantas ia putar kudanya dan beri lari, hingga semua muridnya lo Ceng H-O-O melengak mengawasi padanya. Itu hari terus satu malam Si O-H-O-O kabur bersama kudanya, besoknya pagi ia sampai di distrik Ceng, Yang, Kang Lam Hu. Ia masih bersemangat tapi toh ia berdahaga dan lapar. Ia sampai di Pakuan, kota utara. Di sini ia cari rumah makan, tetapi bukannya ia lantas dapati itu, ia justru hadapi pemandangan matu yang mengharukan hati. Dari depannya ada mendatangi serombongan besar rakyat jelata, yang pakaiannya tak keruan, mirip dengan dandanan pengemis saja, dan mereka itu, lelaki dan perempuan, ada yang pimpin orang-orang tua, ada yang tuntun anak-anak kecil, kebanyakan menggendol pauho butut, ada juga yang bawa botol pecah, dengan berlerot mereka menuju ke selatan. Si O-H-O-O khawatir kena terjang rombongan itu, lekas-lekas ia turun dari kudanya. Kau kenapa dan hendak pergi kemana ia tanya satu orang. Orang itu menyahut, lantas ia jalan terus. Ia bicara dengan bahasa daerah lain tempat si O-H-O-O tidak dengar nyata, ia tidak mengart. Baiknya di situ ada seorang, yang dandan seperti pedagang, yang tolong beri keterangan padanya, katanya, mereka ini ada penduduk bersengsara dari Ho-A-I-Pak, karena sungai Ho-A-I-H-O-O pecah gili-gilinya, airnya merusak sawah kebun mereka, mereka hendak mengungsi keho-olam. Hari ini di sana ada orang mengamal uang, mereka hendak pergi akan terima uang itu. Si O-H-O-O manggut-manggut untuk keterangan ini. Entah siapa yang mengamal uang, ia pikir. Dia mesti ada hartawan yang murah hatinya. Orang banyak itu adat terdiri dan beberapa ratus jiwa, mereka buat padat jalan besar, hingga ada sejumlah kuda kereta yang terhalang jalannya dan mesti ditunda di tepi jalan. Si O-H-O-O pun turut terhalang jalannya. Syukur di pinggir jalan ada sebuah hotel, dengan paksa menumpang jalan, ia bisa tuntun kudanya akan memasuki rumah penginapan itu. Setelah serahkan kudanya pada jongos, ia berdiri di depan pintu, ia lupa akan lapar dan dahaganya, ia mengawasi orang banyak yang berduyun-duyun. Kasihan mereka. Pikirnya. Aku ada punya 400 tel, kenapa aku mengamal sedikit kepada mereka? Di situ pun ada menonton jongos lainnya dan tamu hotel itu. Ini dia yang dinamakan pintu amal sukar dibuka. Pintu awal sukar ditutup, kata satu tamu sambil menghela nafas. Di toko beras di sana ada menumpang satu tamu muda, kelilatannya dia bukan orang hartawan, tetapi dia berhati baik. Tadi dia keluarkan lima tel perak, dia tukar dengan perak hancur, ia mengamal pada beberapa pengungsi. Habis itu, celaka betul. Kabar itu tersiar, dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 100, lantas datang semakin banyak pengungsi lainnya, mereka berdesak-desak sampai pintunya toko beras hampir rubuh. Biarpun andai kata tamu itu ada punya 500 tel perak, dia masih belum sanggup mengamal pada semua pengungsi. Perkataan-perkataan itu menjadikan si OHO ingin lihat pemuda berhati murah itu, dia ada satu anaknya pembesar atau bukan? Ia lantas nyelak di antara orang banyak. Ia ada kuat dan gesit, ia berhasil membuka jalan, hingga lekas juga. Ia sudah sampai di muka toko beras yang dimaksudkan. Di sini suara orang ada sangat berisik. Pousat lo ya, aku belum dibagi, terdengar seorang memohon. Kami kelaparan hampir mati, aku ada punya ibu yang sudah berumur 80 tahun. Tanda petik. Tolong, tolong. Demikian satu nyonya, yang mengempul satu bocah seperti tinggal kulit membungkus tulang, dia angkat tangannya. Suara mengeluh lainnya pun terdengar saling susul. Pintu toko telah dikunci, di atas tembok muncul satu pemuda. Sekarang aku tidak punya uang sekalipun satu cie katanya. Seratus cil perak lebih aku telah dermakan, malah uang sahabatku pun aku kena pakai. Aku sudah tidak punya uang lagi. Tanda petik. Orang ramai itu masih tidak mau bubaran. Tolong, tolong. Demikian beberapa suara. Tolong, Pousat. Siau hao tidak pedulikan orang bana, ia hanya awasi pemuda itu usia siapa bersamaan dengan usianya sendiri, orangnya kecil dan gesip, kulit mukanya sedikit hitam, pakaiannya hijau di pingangnya terikat angkin. Kelihatannya dia itu mengerti ilmu silat. Ia bersimpati kepada pemuda itu. Cepat ia lantas ambil putusan. Dia sudah tidak punya uang, aku ada ia lantas serukan orang ramai. Mari turut aku. Aku ada punya tiga atau empat ratus cil pik, nanti aku bagi-bagikan kepada kamu sekalian. Mari ikut aku. Suara ini terang tetapi suara berisik melenyapkan itu, siau hao mengulangi sampai dua-tiga kali, tetapi orang ramai tidak mendengarnya. Masih orang kerumuni pemuda di atas tembok itu. Pousat loo ya, tolong, demikian senaya riuh itu. Siau hao kewalahan juga, sedang ia pun didesak dari sana sini. Sayang aku tidak bawa uangku, kalau tidak, aku bisa lantas membaginya sekarang, pikirnya yang sesaat kemudian ingat, uangnya ada separuh perak potongan dan yang lainnya ada uang kertas dari Cian Cong di Lang Tiong. Bagaimana semua itu bisa dijadikan uang hancur? Pemuda di atas tembok berseru pula. Benar-benar aku sudah tidak punya uang. Besok aku akan bagikan seorang dua cie. Aku nanti sediakan beberapa ratus cil, sesudah itu dibagi habis, baru selesai. Ah, pemuda ini omong besar, dia mestinya hartawan, siau hao o pikir. Ketika itu ditembok muncul dua orang baru, mereka ini lantas berseru, kenapa kau masih tidak mau bubarkan? Datanglah besok pagi, pasti kau akan dibagikan pula uang. Dari dua orang itu, yang satu kurus sekali, matanya sebelah, dan yang saptunya pula ada sedikit gemuk dan mukanya hitam, kunisnya sedikit. Mengawasi orang itu, siau hao o rasa-rasanya kenal, ketika ia mengingat-ingat, ia segera ingat lo ciewan. Ah tidak salah, inilah dia ia merasa pasti. Kalau begitu, pemuda dermawan ini mestinya kiekong kiat. Tiba-tiba pemuda kita jadi tawar hatinya. Tidak buang tempo lagi ia nyelak antara orang bayak akan berjalan pulang, sesampainya di hotel, terus ia dahar, kemudian ia beristirahat. Di pekarangan, jongos-jongos dari sejumlah tamu lagi bicarakan urusan amal tadi. Kemudian seorang terdengar berkata, pemuda itu rupanya ada orang polisi yang datang kemari untuk dinasnya. Lihat sekarang dia menghindar di jalan besar, bersama kawannya dia lagi menempelkan surat pemberitahuan untuk menangkap seorang yang bernama Kang Siau Hao O. Tanda petik. Siau hao o dengar itu tetap hatinya tak panas lagi. Biar dia tempelkan, kata ia dalam hatinya, pedangnya Kang Siau Hao O tidak nanti buat celaka orang dermawan. Benar-benar, hari itu Siau Hyo tidak keluar dari hotelnya. Sorenya ia suruh satu jongos coba cari keterangan, hasilnya adalah bahwa si pemuda dermawan benar kiekong kiat, dia masih menumpang di toko beras tadi, bahwa di toko itu ada pengungsi yang menantikan, akan lewati seng malam di depan toko, untuk besoknya bisa terima amal pula. Inilah aneh juga, pikir siau hao o. Pasti sekali kiekong kiat bukannya seorang hartawan, kalau sekarang uangnya tetap diamalkan habis besok pagi dari mana ia bisa peroleh lagi beberapa ratus cil perak. Maka itu, selagi jongos nyalakan pelilah, ia tanya, tempatmu ini ada suatu tempat kecil, di sini mestinya tidak ada hartawan besar, bukan? Kenapa tidak? Chuwon sahut seng jongos. Di sebelah utara sana ada kupek ban dari kukit siung, dia ada terlebih kaya daripada siapa juga. Siau hao o tertawa. Jadi di sini cuma ada kupek ban, tidak ada hartawan besar yang keduanya kata ia. Ya, benar, tidak ada lagi yang lainnya, jongos itu kata pula. Tapi apa ini satu tidak cukup? Dia ada turunan dari menteri hupeo ulang tiong, orang katakan dia berharta peban, seratus laksa, sebenarnya uangnya cian ban, seribu laksa, pun ada. Sekalipun di Kang Lam Hu, di Senyang Ciu, tidak ada orang yang lebih kekayaannya. Siau hao o bersenyum, tetapi ia tanya pula. Di sini ada berkumpul banyak pengungsi melarat, kenapa hartawan itu tidak mau mengamal? Kuta owan gue itu, kalau dia hamburkari uangnya satu cia saja, dia rasakan sakitnya sampai di hatinya. Kalau tidak, mustahil orang juluki di aku sikikir sahut si jongos. Siau hao o tersenyum tawar. Jongos itu letaki pelitanya, lantas ia undurkan diri, tapi begitu lekas orang keluar, siau hao o padamkan penerangan itu, kemudian ia berjalan keluar. Pada jam Sabtu seperti itu, di jalan besar masih hanya orang mundar-mandir terutama kaum pengungsi yang mengemis di sepanjang jalan, yang datangi sesuatu rumah buat minta-minta. Banyak rumah masih belum kunci pintu, juga toko atau warung. Siau hao o menghampiri sebuah restoran di depan mana ada dipasang tetarap, penerangannya ada tiga buah pelita. Di situ ada sejumlah orang duduk minum arak sambil mengobrol atau mentiokie, catur tionghoa. Ia menghampiri sebuah meja yang terujung, ia minta arak, akan minum pelahan-lahan, supaya ia bisa dengar pembicaraan orang di situ. Kira-kira jam 2, kebanyakan dari tukang ngobrol itu sudah pada pergi tapi siau hao o masih duduk terus. Matanya mengawasi ke jalan besar, sampai tiba-tiba ia lihat seorang lewat dengan tindakan cepat. Orang itu datang dari selatan, pakaiannya berwarna hijau yang ringkas, sebelah tangannya mengempit satu bungkus kecil tetapi panjang. Ia bermata awas, ia segera kenali, orang itu kiekong kiat adanya. Maka segera ia bayar ruang araknya, ia keluar akan menyusul, ke utara. Malam itu ada gelap, dengan hati-hati siau hao o susul orang syikya itu, sesudah mereka terpisah kira-kira 20 tindak, ia mulai menguiti terlebih hati-hati. Kalau orang yang dikuntit jalan di jalan besar, siau hao o jalan di pinggir, antara pohon kau liang. Kong kiat tidak tahu ada orang menguntit, dia jalan terus dengan cepat, sampai kemudian di abilu ke timur, memasuki tempat lebat dengan pohon cemara. Siau hao o berlaku semakin hati-hati menguntitnya. Ia pun tidak bawa pedang, kalau ia kepergok, ia bisa hadapi ancaman bencana. Maka itu, ia antap orang jalan sekian lama, barulah ia memasuki rimba. Ia jalan dengan tubuh membungku. Sekarang ia injak rumput yang lembek. Selagi ia jalan, tiba-tiba ada suatu benda yang melesat di bawah selangkangannya, entah kelinci, entah rusak, maka ia merandek, ia pasang kupinya. Di antara suara jangkrik ia pun dengar tindakan kaki pelahan sekali. Ia lekas sembunyikan diri. Segera juga kelihatan kiekongkiat kembali, pedangnya telah dihunus, rupanya dia dengar suara itu, dia balik untuk mencari tahu. Siau hao o bercokol di cabang pohon, dari situ dengan leluasa ia mengawasi. Selang sekian lama, kiekongkiat keluar pula dari rimba itu, maka siau hao o lantas turun dari pohon akan menguntit terus. Di sebelah depan ada satu kali kecil yang airnya jernih, di atas mana bintang-bintang seperti berkaca. Kiekongkiat jalan ke barat, ia injak jembatan papan akan seberangi kali itu. Siau hao o terus menguntit, ia selalu sembunyi di antara pohon kaol yang atau gandum. Ia jalan sampai ia lihat cahaya terang di sebelah depan, rupanya itu ada sebuah kampung. Selama itu, mereka sudah melalui tiga li lebih. Benar saja di depan ada sebuah kampung. Sampai di sini kiekongkiat masuk ke ladang kaoliang. Dengan terpaksa sekarang siau hao o mengikuti langsung. Lama juga ia jalan, ketika kemudian ia muncul di lain tepi dari ladang itu, ia kehilang kiekongkiat. Di depannya ia lihat nyata cahaya api suram di dalam kampung, di mana ada banyak pepohonannya. Pelita ada dua buah ia tidak mencari si anak muda, ia lantas jalan mutar dan pergi ke belakang. Iyalah belakang rumah besar yang terkurung tembok tinggi dan luas. Di atas tembok ada di pancar paku berupa pelatuk kayu so anco, hingga mirip dengan tembok penjaga saja. Tapi toh dengan gampang siau hao o bisa loncat naik, akan berdiri di atas tembok itu. Ia memasang metu dan kuping. Tidak lama, lalu terdengar tiga kali suara kentongan. Siau hao o ikat keras sepatunya, lalu ia loncat ke atas genteng dari sebuah rumah besar yang hampir nempel dengan tembok itu. Dari sini ia merayap ke depan ia dapat kenyataan kukit sung adat besar sekali. Ia pun menandakan kekayaannya kupelban. Sebab ini adalah rumahnya si hartawan yang merkis atau kikir itu. Kenapa orang begini hartawan tetap tikikir siau hao o pikir. Guru pesan aku mesti tolong orang bersengsara. Maka baik aku ambil luangnya hartawan ini, akan bantui kiekong kiat menolong sekalian pengungsi itu. Ini toh bukannya pencurian. Lantas siau hao o melongo ke bawah. Di kamar timur dan utara, semua ada apinya. Api di kamar utara ada terlebah terang. Sekarang masih siang, baik aku tunggu dulu sebentar, pikir siau hao o. Tidak terlalu lama, dari kamar utara keluar seorang perempuan, yang pergi ke kamar barat. Siau hao o lantas ikuti perempuan itu, yang tidak masuk ke kamar hanya berhenti di depan pintu, akan perdengarkan suaranya. Lu o ya, jie taitai minta kau beristirahat, sekarang sudah tidak siang lagi. Dari kamar barat itu terdengar nyata suara suifo a, lalu terdenar suara jawaban tidak sabaran, katanya, penghitungan belum habis, suruh ia tidur lebih dulu. Atas itu, orang perempuan itu lantas kembali ke kamar utara. Tidak lama, pintu kamar utara itu ditutup, api penerangannya pun dipadamkan. Di kamar barat, suara suifo a masih berisik, tercampur suara bicara. Sekarang siau hao o merayap ke payon, untuk bisa melongok ke bawah, ke dalam kamar. Ia mengawasi dari antara jendela. Ia tampak sebuah kamar seperti kamar tulis. Ada sebuah meja di atas mana, kecuali lampu, ada banyak buku. Tiga orang mengitari meja yang besar itu. Lembaran buku dibalik-balik, suifo a diketik berulang-ulang. Tukang ketik pesawat hitung itu ada seorang dengan rambut ubanan pakaiannya mewah. Seorang lain, yang berkumis, mukanya sedikit hitam, ada sepotong dagingnya yang nonjol. Di belakang dia ini ada satu kacung perempuan mengipasi padanya. Dia rupanya adalah si Eloya atau majikan, dia pegangi buku, mulutnya setiap kali menyebut. 250, 3760, 480, 500 tepat, mengikuti sebutan itu, si Impek mainkan jari tangannya. Mengertilah si OHO sekarang. Orang bukan lagi baka buku hanya sedang menjumlah uang. Bujang perempuan itu rupanya sudah mengipas terlalu lama, tangannya pegal, kakinya pegal juga, matanya kesap-kesip. Satu kali dia salah mengipas, ia kena kebut lampu, serem tak api padam, kamar jadi gelap. Si OHO terkejut, segera ia naik ke genteng. Tolol terdengar caciannya si Loya, tangan siapa rupanya melayang ke muka bujangnya, kedengaran suara plok tapi tidak terdengar tangisan, rupanya bujang itu takut. Cepat sekali si OHO loncat turun, ia menghampiri pintu, akan buka itu dan masuk ke dalam. Ia tidak terbitkan suara apa juga. Si Loya, dalam gelap gulita, sedang sibuk. Mana api? Mana api ia menjerit berulang-ulang. Ada, di sini, di sini, kata si Empel. Ia nyalakan api, ia. Terus pasang lampu. Tolol-tolol si Loya mencaci berulang-ulang. Hayo, mulai lagi. 760, 2200, 450. Si Im pemainkan pula jari tangannya, dan si bujang perempuan mengipas lagi, air matanya masih meleleh. Si OHO sementara itu telah mendekam di kolong pembaringan bambu, cahaya api yang suram ada menolong kepadanya, sedang tuon rumah dan kuasanya sedikit pun tidak bercuriga. Si Nona, seluinnya ngantuk, pun ada berduka, matanya kembali sering kesap-kesip. Si OHO mendekam dengan hati panas. Ia ingin terbaliki pembaringan, akan nyerbu buat robek semua buku, untuk hancurkan Suifo A, akan akhirnya paksa si Kikir ini keluarkan uangnya buat dipakai menolong sekalian pengungsi. Tapi perbuatan berterang semacam ini ia tidak niat lakukan. Maka terpaksa ia sabarkan hati. Tidak tama, jam 4 telah sampai, perhitungan telah dilakukan selesai. Si hartawan dan kuasanya sudah ngantuk sekali. Hartawan itu buka lemarinya buat simpan semua buku, lalu lemari itu ia kuci pula. Setelah si bujang padamkan api, bertiga mereka keluar dari kamar itu, yang terus dikunci dari luar. Si OHO merayap keluar begitu ia dengar suara anak kunci, ia menghampiri jendela akan melihat keluar. Kalau si Mpe pergi keluar, si hartawan dan bujangnya pergi ke kamar utara, di mana sinar api segera menyala lagi sekian lama, baru padam pula. Lantas si OHO menghampiri lemari, ia rabah kuncinya, yang besar dan kuat, tetapi di tangannya, kunci itu tidak ada dayanya, dengan mudah pintu lemari dibuka. Belasan buku kena dirabah, juga dua bungkusan uang yang besar serta empat atau lima baku luang receh, tang chieh. Ia menghampiri. Lagi jendela untuk pentang itu, baru ia ikat dua bungkus uang itu digendol di pundaknya. Ia merasa uang itu berat kira-kira lima puluh kati. Ia anggap uang ini cukup untuk mengamal pada semua pengungsi. Ketika ia hendak angkat kaki, ia pun bawa orang punya buku. Ia lantas loncat keluar dari jendela. Di saat ia hendak loncat naik ke atas genteng, ia dengar suara gemereng di luar kampung, ia terkejut, tapi toh ia teruskan loncat naik ke atas, menuju ke kamar utara. Di kamar utara ini, si Looya sedang hendak tidur sama Jiee Tai Tai, istrinya yang kedua, ketika ia terperanjat karena suara gemereng itu. Ia lantas berteriak, ada penjahat. Semua itu si Hoho tidak perdulikan, ia loncat akan lewati tembok, terus turun ke tanah, buat ambil jalan semula tadi ia masuk dalam ladang kao liang, terus ke jalan kecil. Ia lihat cahaya terang di tempat banyak pepohonan, ia dengar suara berisik dari pertempuran. Ia percaya kekongkiat telah kepergok. Dalam hatinya ia anggap orang syikia itu kurang sempurna perbuatannya, belum apa-apa sudah orang dapat ketahui. Tadinya ia hendak pergi menolongi atau membantui, tapi kapan ia ingat pemuda itu sudah tempel pemberitawan untuk tangkap padanya, dia jadi menerongkol. Maka ia batal menolongnya. Demikian pemuda shikeng ini lari terus ke barat selatan terus sampai di kali kecil. Di sini ia lemparkan semua buku ke dalam kali. Dengan meloncat ia seberangi kali itu. Sampai seberang, ia mengawasi ke tempat suara pertempuran lat di mana ada cahaya api. Tidak antara lama, si Hoho lihat tiga orang berlari-lari ke jalanan kecil. Dia tentu kiekongkiat, si Hoho menduga-duga. Sebelum kiekongkiat sampai di tepi kali di mana ia bisa cari jembatan, di belakannya sudah mengejar dua orang, rupanya cinceng dari kupuk ban, mereka ini bawa golok, berlari-lari sambil berterak, bangsat, jangan lari. Melihat demikian, kiekongkiat putar tubuh akan layani musuh. Ha, mereka bertempur, kata si Hoho dalam hatinya. Dari tempat jauh, si Hoho tidak bisa lihat kepandaiannya orang itu, ia hanya tampak senjata tajam berkelebatan dan beradu bersuara nyaring. Pertempuran itu berjalan sampai 20 jurus, keputusan belum juga datang. Dari sebelah utara ada datang orang-orang Kukitsun beserta lentrah dan obornya terang-terang, lari di jalanan kecil, mereka mendatangi semakin dekat. Itu waktu kiekongkiat justeru loncat mundur, akan loncati kali kecil. Ketika itu, si Hoho sudah umpatkan diri ke dalam tempat lebat, sedang kiekongkiat menyingkir ke lain sebelah. Sampai di tepi kali, kawanan pengejar berhenti dengan pengejarannya, rupanya mereka jari lancang memasuki rimba. Sampai di situ, si Hoho tidak perdulikan pula pada kiekongkiat. Ia lari, ke pintu kota utara dari Cengyang, di jalan besar ia tidak lihat siapa juga kecuali pengungsi-pengungsi, yang tidur menggeletak di sana sini. Si Hoho lari sampai di depan toko beras, dia loncat naik ke atas genteng. Di sini ia bingung, ia tidak tahu kiekongkiat tidur di kamar yang mana. Ia lantas letaki bungkusan uang di atas genteng, ia sendiri terus numperah akan menunggui sambil beristirahat. Ia menunggu belum 10 menit, lantas ia lihat orang loncat dari luar masuk ke dalam pekarangan. Ia belum melihat nyata tapi dia duga orang itu tentunya kiekongkiat, tidak ayah lagi ia angkat bungkusan uang, ia lempar itu ke arah pemuda shikia itu, hingga uang jatuh di samping kongkiat sambil menerbilkan suara nyaring. Selagi begitu berdiri di atas genteng, si Hohoho tertawa gelak-gelak. Kongkiat sedang terkejut dan heran, mendengar suara tertawa ia angkat kepalanya, ia lihat bayangan berkelebat, ia lantas loncat naik, tetapi sesampainya di atas ia dapatkan bayangan tadi sudah lenyap. Ia memandang ke sekitarnya, ia tidak lihat apa juga. Terpaksa dengan mas Gulia loncat turun. Si Hohoho sementara itu telah pulang ke hotelnya, ia masuk ke kamarnya dan terus tidur. Ia merasa puas akan hal yang ia lakukan itu. Keesoknya pagi, ia tersadar karena suara berisik di luar hotel. Di jendela telah muncul cahaya terang dari Seng Fajar. Ia berbangkit dan keluar. Pintu hotel masih belum dibuka, maka ia buka itu sendiri, hingga ia segera lihat lerotan pengungsi, ada yang pergi, ada yang pulang, hingga mereka jadi berdesak-desak. Mereka yang pulang, pulang dengan kegirangan, sebab mereka sudah dapat uang derma. Diam-diam si Hohoho tertawa sendirinya. Ia tahu kiekongkiat gunai uangnya untuk tolong pengungsi itu. Ia pun puas melihat kaum pengungsi itu kegirangan, karena dermanya sekarang ada lebih banyak daripada kemarinnya. Kapan sebentar kemudian langit telah jadi terang, dari arah selatan mendatangi tiga penunggang kuda, ialah kiekongkiat bersama Lo Chiewan dan si picak sebelah Chio Chieye Au. Mereka ini sudah selesai dengan amalannya. Membagi uang. Di sepanjang jalan ada banyak pengungsi yang berlutut mengaturkan terima kasih, meski demikian, tampang mukanya kiekongkiat tidak gembira. Si Hohoho lekas kembali ke kamarnya, ia perintah jongos siapkan kudanya, ia sendiri lekas-lekas cuci muka, akan dan dan juga, setelah membayar uang, ia tuntun kudanya keluar dari hotel itu. Itu waktu kawanan pengungsi sudah jadi kurangan, toko atau warung-warung telah membuka tiamlang. Ketika Si Hohoho keluar dari Patkuan, di tepi jalan kelihatan pengungsi-pengungsi lagi repot dengan mereka punya via yang besar. Mereka ini bisa beli via dan dahar dengan bernapsu. Kemana perginya orang yang menerma uang? Si Hohoho tanya beberapa orang. Tiga dermawan itu pergi ke selatan sana, sahut beberapa orang sambil menuju. Si Hohoho larikan kudanya, ia sudah menyusul 20 li lebih, ia tidak ketemukan Kiekong Kiac bertiga. Lantas saja hatinya menjadi tawar, hingga ia tahan kudanya. Buat apa aku susul mereka pikir ia. Tadinya aku hendak tempur dia, sebab dia tempel surat pemberitahuan akan bekuk aku. Sekarang ternyata dia ada satu hiap kek, buat apa aku ladeni padanya? Biar dia coba tangkap aku, aku sendiri balik kembali kesian akan ketemui Ahlon. Kemudian baru aku pergi ke Tinpa dan Cie yang untuk menuntut balas. Si Hohoho merasa lapar, maka ia larikan kudanya ke depan di mana ia lihat ada sebuah dusun. Ia berhenti di depan sebuah rumah makan, ia tambat kuda di luar pintu, ia masuk ke dalam akan minta arak dan mie. Di saat ia hendak mulai dahar, ia dengar pertanyaan keras di depan pintu. Kuda ini siapa yang punya ia lekas keluar, ia lihat empat orang, dua di luarnya dan-dan sebagai polisi. Kuda ini siapa punya tanya pula seorang polisi, ia tunjuk kudanya pemuda kita. Itulah kudaku. Ada apa si Hohoho menjawab seraya balik menanya. Tidak apa-apa, sahut opas itu, yang lantas putar tubuh untuk pergi. Tapi salah satu kawannya, yang bukan orang polisi, yang tubuhnya tidak jangkung, mengasih hormat pada si Hohoho seraya terus menanya, apakah kau tahu ke mana perginya orang Sikye yang mendema uang di Cengyang? Aku tidak tahu, jawab si Hohoho sambil geleng kepalanya, aku tidak kenal orang itu. Mendapat jawab baban orang itu manggut, terus ia mau bertindak. Eh, tunggu dulu, si Hohohoho memanggil aku sedang minum, kau panggil aku untuk ditanya, apa habis dengan begini saja? Dua opas itu nenoleh, meti mereka melotot. Apa kau bilang? Apa aku mesti beri upah padamu? Tanya mereka. Tapi seorang yang ketiga, yang tubuhnya Kate, lantas kata sambil tertawa, M.A.A. Aku lihat di kudamu ada pedangnya, kita sangka orang Sikye itu sedang minum arak di sini. Orang Sikye itu ada satu penjahat, tadi malam dia telah datangi rumah Niku Pekban, di mana ia curi uang 700 tel lebih, uang mana ia pakai untuk mengamal pada kaum pengungsi, setelah itu ia terus kabur. Aku Yokong Kiyu, Cinteng dan keluarga ku, gelaranku yang tidak. Berarti adalah Lu Chiu Hiap. Dan ini adalah saudara angkatku, Ho Alian Paloeng, ia tunjuk orang yang rada jangkung itu. Dan ini adalah dia orang polisi dari Chen Yang, ialah Beng To Aya dan Ki Yang Suya. Kita sekarang hendak pergi cari orang Sikye itu, maafkan kita yang telah ganggu kau. Setelah berkata begitu, Yokong Kiyu dengan tiga kawannya lantas nyemplak kudanya kabur ke selatan. Sekarang si Yohao ketahui, adalah Yokong Kiyu dan Loeng ini yang tadi malam tempur Kiyekong Kiyat. Diam-diam ia tertawa sendirinya, karena ia anggap lucu kejadian yang semalam itu. Tapi kemudian ia pikir lain, dua orang ini ada punya bugue cukup baik, mereka ada dibantu oleh dua orang polisi, apabila mereka berhasil menawan Kiyekong Kiyat hingga orang Sikye ini dibawa ke kantor, apa dia tidak penasaran? Uangnya ku peban akulah yang ambil, apabila terjadi perkara, aku yang mesti tanggung jawab, kalau lain orang yang gantikan aku, aku bukannya satu ho'ohan. Ingat ini, si Yohao lekas-lekas masuk ke dalam, ia keringi araknya, ia bayar uangnya, lantas ia keluar pula, ia kaburkan kudanya menyusul Yokong Kiyu berempat. Ia lari ke selatan, sampai kira-kira melalui 60 li, sampailah ia di daerah Sinyang, lalu seterusnya ia kuatit Yokong Kiyu. Di sepanjang jalan, Yokong Kiyu berempat sering ketemu orang-orang yang ia kenal. Ketika mereka sampai di Sinyang, mereka lantas pergi ke Piau Tiamnya Sewi Tiong Lo Hong. Si Yohao bersangi akan masuk ke dalam kota. Ia pernah datang ke kota ini dan piebu dengan lohong untuk. Beberapa hari ia singah di rumahnya sahabat baru ini, hingga di situ pun ia kenal beberapa orang lain. Sekarang ada urusan ini, yang ia kenal. Baik aku berhenti Disney akan minum teh, pikir ia akhirnya. Di pintu timur dari kota Sinyang ini, selagi si Yohao cari rumah makan atau warung teh, ia lihat di tembok dan ruang-rumah penginapan, atau di ciopi di mulut jalanan, ada pemberitahuan untuk menawam dia, melihat mana kembali hatinya jadi panas. Ia lantas menghampiri satu hotel. Ia tanya pemiliknya. Siapa yang tulis ini sambil menanya, ia tunjuk pemberitahuan itu. Satu Tuan Syikya adalah yang tulis itu, jawab Tuan Ramah. Dia tidak cuma menulis saja, setiap kali tulis, ia kurbankan dua remceng uang. Kurang ajar kata si Yohao dalam hatinya. Aku berikan dia uangnya kupekaban untuk mengamal, dia rupanya masih punya kelebihan banyak, maka sekarang ia gunakan uangnya itu akan mengasih persen pada orang-orang di tembok siapa ia mencorat-corat. Inilah hebat. Lalu dengan mata melotot ia kata pada pemilik hotel itu, lekas kau hapuskan huruf-huruf itu. Apakah kau tidak tahu, Kang Siowhao itu adalah satabatnya Sewi Tiong Lohong dan Loki Piau Tiam? Pada bulan yang lalu, Kang Siowhao pernah datang kemari, dia telah rubuhkan Lohong. Sekalipun di temboknya Loki Piau Tiam, dia pun tulis pemberitahuan semacam ini, kata si pemilik hotel. Pertama kali datang kemari, orang Syikya itu telah kunjungi Loto Aciang Kui, ketika si orang Syikya menulis, Loto Aciang Kui berdiri mengawasi saja di pinggiran. Rupanya dia bersahabat dengan orang Syikya itu. Mendengar keterangan itu, Siowhao mendongkol. Oh, kalan begitu, demikian saja sifatnya Lohong kata ia dalam hatinya. Aku mesti cari pula padanya, akan berikan hajaran lebih jauh. Baru Siowhao pikir untuk pergi ke Loki Piau Tiam, ia lihat empat penunggang kuda lewat dengan cepat di depannya menuju ke selatan, ia lantas kenali mereka adalah Yoh Kong Kiu dan kawan-kawannya, maka ia pun lantas loncat naik atas kudanya untuk menyusul. Yoh Kong Kiu tinggalkan kota Sin yang mereka menuju ke barat selatan. Siowhao menguntit belum ada 30 li, sekonyong-konyong Yoh Kong Kiu berempat tahan kuda mereka, untuk diputar balik buat papaki pemuda ini, demikian Siowhao tak dapat ketika buat meyingkir lagi. Luciu hiap, jago dari Luciu, tentawa, ia terus berkata, sahabat, kau telah kuntit kita buat 7 atau 80 li, apakah kau sangka kita tidak tahu? Coba terangkan, sahabat, kau sebenarnya kandung pikiran apa? Siowhao otahan kudanya, ia pun tertawa. Aku hendak menonton keramaian sahut ia, yang tidak kekurangan akal. Aku, hendak saksikan bagaimana caranya kau bekuk Kie Kong Kiat. Mendengar itu, kedua orang polisi maju mendekati. Apakah kan kenal Kie Kong Kiat mereka ini tanya? Meti mereka mendelik. Aku datang dari Cengyang, sahut siowhao dengan sabar, di sana aku tinggal 2 hari, di sana Kie Kong Kiat. Menderma uang, kira bagaimana aku tidak dapat tahu. Aku hanya tidak menyangka dia ada si pencuri uang. Sekarang aku hendak ikuti kau untuk menonton saja. Dia mendusa tiba-tiba halian paloeng si macan tutul membentak. Mestinya dia ada konconya Kie Kong Kiat. Mari kita bekuk dia dulu. Yo Kong Kiu cegah kawannya. Sahabat, kau si apa? Ia tanya dengan sabar. Apakah adanya penghidupan kau? Keng siowhao bersenyum. Aku si keng, ia menyahut, di Kang Lam aku ada punya satu piau tiam, tetapi sekarang aku sedang pesiar di utara, aku tidak punya urusan yang penting. Karena kau ada orang kangau, gampang untuk kita bicara, Yo Kong Kiu kata pula. Aku berempat hendak tangkap Kie Kong Kiat, dia rupanya pergi ke barat, barangkali tidak akan lewati siang yang akan terus menuju ke Hong Tiong, tetapi tak peduli dia menyingkir kemana, kita tetap akan menyusulnya dan tangkap padanya. Kau sekarang ikuti kita, sebenarnya tidak ada apa-apa yang menarik hati untuk ditonton, apabila kau ada punya urusan yang penting, baiklah kau ambil jalanmu sendiri. Sehaps berkata begitu, Yo Kong Kiu bersenyum dingin, lantas ia larikan kudanya akan lanjutkan perjalanan tugasnya. Ho Alian Paloeng dan dua opas mencaci, hanya dengan suara pelahan. Berempat mereka jalan sampai kira-kira dua li, tatkala mereka menoleh, mereka lihat siowhao kembali kuntit mereka, sedang tadi pemuda itu tidak hunjuk sikap apa jua. Law FNG jadi gusar hingga ia sudah lantas hunus goloknya. Pemuda itu menyebalkan, pasti kandung maksud tidak baik ia bilang dengan sengit. Dua opas pun gusar, mereka hunus golok berbareng keluarkan borgolan. Tangkap saja padanya, kata mereka dengan keras. Yo Kong Kiu cegah kawan-kawannya itu. Jangan semperono, ia memberi nasihat. Dia rupanya mengerti ilmu silat, atau mungkin dia adalah Kang Xiao Ha O O. Bukankah tadi Seu Itiong Lo Hong beritahu kita bahwa Kang Xiao Ha O O pakai tudung rumput pakai chau ee, bawa pedang dan menunggang kuda hitam? Sekalipun Kie Kong Kiu yang gagah kita hendak tawan, kenapa kita takuti Kang Xiao Ha O O kata lueng, yang masih gusar. Sementara itu, Kang Xiao Ha O O sudah datang dekat pada mereka. Jangankah sekalian curiga aku, ia kata sembari tertawa. Aku hendak pergi ke barat akan urus-urusanku, aku tidak akan jalan sama-sama kau pula. Ada baik aku jelaskan padamu sekalian, Kie Kong Kiat itu ada cucunya Liong Bun Hiap, bugae-nya tidak boleh disamakan dengan bugae-nya lain orang. Kang aku khawatir bukan saja kau tidak akan mampu bekuk dia. Sebaliknya kau bisa dapat kerugian. Hal itu kau tidak usah perdulikan membentak loeng seraya ia ayun gloknya. Kau pasti ada konconya Kie Kongkat, kau juga ada satu penjahat. Sambil mengucap demikian si macan tutul majukan kudanya, terus ia menyerang. Siau hao berkelit sambil putarkan kepala kudanya, sambil berbuat demikian, dengan cambuknya ia sabet lengan lawannya. Loeng kesakitan hingga dia mesti lepaskan goloknya jatuh ke tanah. Menampak demikian, Yoh Kong Kiu loncat turun dari kudanya, ia maju membacok pemuda kita. Siau hao tidak turut loncat dari kuda, ia hanya tunggui cintengnya ku ekban itu, ketika golok menyamber, ia bungkukan sedikit tubuhnya dan ulur sebelah tangannya. Cepat luar biasa ia jepit belakang golok dengan jari tangannya, ketika ia melirik tangannya itu, golok lawan telah kena dirampasnya. Sesudah itu dengan bersenyum ia larikan kudanya. Dua orang polisi itu jadi panas, mereka mengejar. Binatang mereka berteriak-teriak, kau juga bangsat. Kau hendak lari? Siau hao lari terus sambil tertawa, dengan dua tangannya ia adui golok pada lututnya, sehingga patah jadi dua potong. Ia lempar potongan golok itu ke tanah, ia lalu tertawa gelap-gelap. Menampak demikian, kedua hamba negara itu tidak berani mengejar lebih jauh, mereka hanya berdiri terngana, sebagaimana juga Yoh Kong Kiu dan Loeng jadi tercengang. Siau hao larikan terus kudanya, ia ada sangat gembira, menuju ke barat sampai di perbatasan provinsi Oupak. Ia tiba di sebuah dusun dengan seng waktu bukannya siang lagi. Ia lantas saja cari rumah penginapan. Di sini ia beristirahat satu malam. Keesokan paginya ia berangkat terus, lewat tengah harinya ia memasuki kota Siangjang. Segera juga ia lihat dua orang, yang mirip dengan jongos hotel, ada bawa satu tahang air kapur abu-abu, setiap kali ketemu tembok, mereka sapu tembok itu. Ia heran, ia lantas mendekati mereka. Dua orang itu berhenti di depannya satu warung rumput, di temboknya yang kuning ada coretan huruf pemberitahuan untuk tangkap Keng Siau hao, lantas semua huruf itu dipusat. Melihat demikian Siau hao merasa mendongkol berbareng lucu. Ia turun dari kudanya. Eh, apa yang kau kerjakan? Ia tanya sambil tersenyum. Kita berdua ada kulinya Hoa Chio Pangjiea di sini, sahut satu di antaranya. Tadi Siang ada datang Kie Kongkiat, cucunya Leong Ben Hiap. Dia datang bersama dua orang, yang romannya seperti opas, bengis. Mereka kunjungi Pangjiea, di mana mereka sampai, Kie Kongkiat itu telah tulis pemberitahuan untuk tangkap Keng Siau hao. Keng Siau hao itu ada orang gagah zaman ini, baru pada bulan yang lalu dia datang ke Siang yang ini. Sampai pun Hoa Chio Pangjiea bukan tah tandingannya, Jiea tidak puas mengetahui Kie Kongkiat hendak tangkap Keng Siau hao. Ia tanya Kie Kongkiat sebabnya penangkapnya. Kie Kongkiat ada jumawa dan galak, ia serang Pangjiea, dengan sekali pukul saja Jiea kena dirubuhkan, hingga Jiea jadi sangat menjengkol. Sepergenya Kie Kongkiat itu, Jiea lantas suruh kita hapuskan semua pemberitahuan itu. Siau hao panas hati mendengar keterangan ini, ia pun menyesal untuk belai dia, Pangjiea mesti jadi korban. Apa sekarang Kie Kongkiat itu sudah pergi? Ia tanya pula. Dia sudah pergi sejak setengah harian tadi, sahut kuli itu. Sesudah serang Jiea, dia masih tanya Jiea di mana adanya Kang Siau hao. Jiea jawab tidak tahu. Kie Kongkiat pesan agar disampaikan pada Kang Siau hao yaitu kalau Kang Siau hao datang kemari, andai kata Kang Siau hao ada punya nyali, Kang Siau hao boleh susul di adi Sian. Kembali hatinya Siau hao jadi panas, hingga air mukanya pun merubah, tapi sebisa-bisa ia bersikap tenang. Apakah kau libat kemana mereka menuju? Ia tanya lagi. Mereka datang dari Sian, pasti mereka kembali ke sana. Hanya, selagi mau berangkat, mereka ada tanyakan hal Butong San mendengar ini. Siau hao sedikit berkejut. Ia ingat pesan gurunya dulu, bahwa kalau ia lewat di Butong San, ia mesti waspada. Butong San berada di dalam distrik Kun Kun Kuan di Siang Panghau, di mana ilmu Lwee Ki ada keluaran itu Butong Pei. Kebanyakan imam di Butong Pei ada pandai silat. Apa Butong San terpisah jauh dari sini? Ia tanya. Tidak jauh, jawab satu kuli. Sekeluarnya dari kota. Utara Tuan jalan beberapa pululi, gunung itu sudah. Lantas kelihatan. Baiklah kata Siau hao, yang terus larikan kudanya akan keluar dari kota Siang Yang, menuju ke barat utara. Benar saja belum lama ia sudah lihat sebuah gunung yang tinggi, yang jauhnya kira-kira seratus li lebih. Ia larikan kudanya lebih jauh. Sesudah melewati kira-kira lima puluh li, Siau hao lihat di depannya ada tiga penunggang kuda, yang hendak menuju ke gunung itu. Ia tidak usah mengawasi lama-lama akan kenali Kiekong Kiat bertiga. Haa, bagaimana sekarang pikir ia, yang tiba-tiba jadi sangsi? Kalau aku susul mereka, tentu aku akan bentroh, mesti ada yang terluka. Kiekong Kiat tidak usah penasaran kalau dia terluka, jai toh mau cari aku, dia sampai buat banyak pemberitahuan, dia terlalu menghina aku, hanya sayang, sebab dia ada satu orang gagah yang mulia hatinya. Amalnya di Cheng Yang menyebabkan aku harga padanya. Dia juga ada cucunya Liong Bun Hiap. Di depan ada gunung Bu Tong San, di sana tempatnya Chou Su Tio Sem Hang mendapatkan kesempurnaannya, maka apa pantas kita kaum Wee Ki justru saling bunuh di hadapannya? Ini ada perbuatan memalukan diri sendiri. Tanda petik. Karena ini Siau hao lantas beri kudanya jalan pelahan, sebisa-bisa ia atasi dirinya sendiri. Dengan begitu, ia pun bisa antap ketiga orang itu jalan menjauhi dirinya. Tiga orang di depan itu tidak ketahui bahwa mereka ada yang kuntit. Biarlah aku ikuti mereka secara begini sampai di Sian, Siau hao pikir lebih jauh. Sesampainya di Sian, kalau dia tetap belai Kun Lun Pei, aku terpaksa tidak bisa berlaku sungkan-sungkan terlebih jauh. Kedua pihak jalan terus, sampai di depan mereka ada melintang sebuah sungai besar. Kie Kong Kiat bertiga ikuti gili-gili akan jalan mutar, akan cari pelabuban. Siau hao pun menuruti. Tidak lama sampai mereka di sebuah tempat di mana ada sebuah penyeberangan. Kong Kiat bertiga sudah lantas naik perahu, yang membawa mereka ke lain tepi. Siau hao pun terus panggil lain perahu ke atas mana dia pun terus naik. Di sini Siau hao jadi dapat tahu, sungai itu adalah Lem Kang, yang menyambung ke sungai Hansui, bahwa di seberang ada distrik Kok Seng, yang terpisahnya dengan Bu Tong San sudah tidak jauh lagi. Ia pun dengar, siapa hendak bersujud kepada Bu Tong San, di penyeberangan ini orang sudah mesti turun dari kuda atau singgah. Di Bu Tong San tidak ada rumah penginapan, pun katanya imam-imam di atas gunung tidak puas kalau mereka tahu ada orang bersujud dengan terus menunggang kuda sampai di atas gunung. Apakah imam di atas gunung besar jumlahnya? Siau hao otanya tukang perahu. Ya, imam di sana tak sedikit jumlahnya, terangkan tukang perahu itu. Umpama di biara Gie Chin Kuan saja ada 40 imamnya. Di Hian Bu Byo jumlahnya Tuyah ada terlebih banyak lagi. Sekalian Tuyah itu pandai Bu Gie. Umpama satu Piausu lewat di sana, sepuluh lidi kaki bukit dia sudah mesti turun dari kudanya. Keterangan itu membuat siau hao oja diharan. Sepuluh tahun ia belajar di Kiyuho Asan, ia tidak dengar hal demikian perihal imam-imam atau toosu dari Bu Tong San. Maka ia pikir, apa bisa jadi, Bu Gie mereka beda dari pelajarannya sendiri. Baiklah aku naik ke gunung, untuk menyaksikan sendiri, ia kata dalam hatinya. Di sana aku boleh sekalian lihat, bagaimana sikapnya Kie Kong Kiat terhadap sekalian imam itu. Setelah seberangi sungai Lampeng itu, siau hao o sampai di distrik Kok Seng. Ia pergi ke Seikuan, kota barat, di mana ia cari rumah penginapan. Karena hari sudah bukan siang lagi, ia lantas minta makanan. Cuan hendak pergi ke mana? Tanya Jongos, yang lihat orang punya pauho ada pedangnya. Aku niat berkunjung ke atas gunung Bu Tong San, siau hao o jawab. Apakah Cuan ada dan golongan Piao Tiam Jongos itu? Tanya pula. Seng tamu mengangguk. Aku tadinya jadi Piao Su di Kang Lam, sekarang sudah tidak lagi, ia ini beri keterangan, aku hendak pulang ke rumahku di Han Tiong, selagi lewat di sini, aku hendak mendaki gunung, akan bersujud di depan Tio Sem Hang Chin Chin. Jongos itu manggut-manggut. Di atas gunung, Kuil Gia Chin Kuan dapat dibilang kecil, kata ia. Biara satu-satunya yang besar adalah Chin Bu Niu. Kenapa gunung ini disebut Bu Tong San? Itulah disebabkan Chin Bu Yaya dapatkan kesempurnaannya di atas gunung. Chin Bu Yaya ada punya dua panglima, Ku dan Cho A, yang lengkam sekali yang sering munculkan diri kemudian ia tunjuk pedangnya siau hao o. Tuan, pedangmu ini tak dapat dibawa naik ke gunung. Lima li di atas gunung, ada satu tempat bernama Kekiam Cho An, artinya sumber meloloskan pedang. Tak peduli orang punya kedudukan berapa tinggi kepandainya berapa lihai, satu kali sampai di sana, Oang mesti loloskan pedangnya dan lemparkan itu ke dalam air. Kalau tidak, Chin Bu Yaya akan jadi gusar dan murid-muridnya Sem Hang Chow Su tentulah tidak akan mau mengerti. Di antara muridnya Sem Hang itu, sekarang masih ada siapa apalagi siau hao o. tetap tanya. Jongos itu tidak menjawab, hanya ia bicara tentang Sem Hang Chow Su. Dahulu pernah ada satu Tai Chiang Kun, general besar, demikian katanya. Pada suatu hari Tio Chiang Kun ini naik ke gunung untuk bersujud, sesampainya di Kekiam Cho An, sekalian penggawa pengiringnya peringatkan untuk ia loloskan pedangnya namun ia tidak pedulikan itu. Ia jalan belum duwali, segera terbit angin hebat, lalu muncul seekor ular besar yang tubruk padanya. Dia kaget dan rubuh dan lantas binasa karenanya. Ular itu adalah panglimanya Chin Bu Yaya ialah Cho A Chiang Kun. Atau lebih benar ular itu wujud lainnya daripada pedangnya Chin Bu Yaya. Patung suci dari Chin Bu Yaya ada pegang pedang Chit Seng Kiam, di belakangnya ada bendera Heng Wui Kie, di kiri dan kanannya berdiri Ku Chiang Kun dan Cho A Chiang Kun. Orang biasa saja tak dibolahkan datang menghadap Chin Bu Yaya dengan bawa-bawa pedang. Sekalipun patung suci dari Sem Hang Chow Su sendiri melainkan pegang kebutan lalat, ia tidak boleh cekal pedang. Dari 40 to'o ya dari Gye Chin Ko An, yang paling kesohor kepandainya ada tujuh orang yaitu Chit To A Kiam Sian, tapi juga mereka ini tidak ada yang berani bawa-bawa pedang. Jikalau mereka keluar dari biok, jongos itu bicara dengan lancar sekali, suatu tanda ia sudah sering bercerita yang demikian ini. Kemudian ia pesan pemuda kita. Kalau besok Chwon pergi mendaki gunung, harap Chwon jangan bawa pedang. Jikalau tidak, sedikitnya Chwon akan dapat sakit yang berat. Siaw Ha O O angguk-anggukan kepala. Tentu saja, ia jawab. Aku datang untuk bersujud, kira bagaimana aku berani tidak menghormati malaikat. Tapi, dengan menyahut demikian, ia pun menduga-duga, Kie Kong Kie tahu aturan itu atau tidak. Kalau dia tidak tahu, bukan saja kedua Chi Yang Kun, Cho A dan Ku, Ku adalah kura-kura, akan gusar, malah Chit To A Kiam I An, tujuh tosu ahli pedang, pasti akan meruka juga. Kalau Kong Kie tidak tahu aturan itu, tentu akan lanjutkan corat-coret pemberitawannya untuk tawan Kang Siaw Ha O O. Siaw Ha O O bersenyum-senyum terhadap jongos, lalu habis bersantap ia keluar, akan jalan-jalan. Ia kitari kota dan kuansi yang juga, toko dan warung ada sedikit tetapi orang yang berhilir mudik ada banyak. Ketika ia sampai di Lem Kuan, kota selatan, ia justru lihat di depannya ada mendatangi satu anak muda dengan pakaian putih, pedang tergantung di pinggangnya, tubuhnya kait dan gesit. Dia itu adalah Kie Kong Kiat, yang terus memasuki sebuah rumah makan di baratnya jalanan. Ia jadi ketarik hati, ia pun masuk ke dalam rumah makan itu. Di dalam rumah makan orang sudah pasang api, dan tamu ada banyak. Siaw Ha O O ambil kursi di meja yang membelakangi lampu, Kie Kong Kiat duduk bertek tangga dengan ia. Pemuda itu telah loloskan pedangnya yang diletaki di atas meja. Dia sudah minta arak dan minum sendirian, sikapnya anteng. Untuk sementara, Siaw Ha O O kuatir juga. Ia kuatir Chie Wan dan kawannya datang. Kalau Chie Wan datang, ia bakal dikenali, hingga ia tidak tahu entah apa bakal terjadi, sedikitnya mereka akan bentrok satu dengan lain. Hanya sampai sekian lama, dua orang itu tidak juga muncul. Tenang seperti pemuda itu, Siaw Ha O O hirup araknya pelahan-lahan, setiap kali ia pandang pemuda itu. Selang sekian lama, tiba-tiba Kie Kong Kiat berbangkit sambil berjingkrak. Jongo siap berseru. Ambil Pit dan Bahie, aku hendak tulis apa-apa di atas tembok. Jongo sedang berdiri di sisi meja kantor, ia lantas saja menyahuti. Toh ayah, tembok kita baru saja dikapur, kalau dituliskan apa-apa, tentu akan jadi kurang necis untuk dipandang. Jikalau toh ayah hendak menulis, di sini kita ada punya keras, tuliskan itu di atas kertas nanti kita tempel di tembok. Di kota ini ada beberapa syuyuhcai, sering mereka menulis ayah air, yang suruh kita tempel di tembok. Ada kalanya ada tamu yang tertarik dengan syair itu, ia berikan kit tawang, lantas syair itu ia ambil. Kie Kong Kiat tertawa-tawar. Apakah kau takut, setelah aku menulis di tembokmu, kau tidak akan dapat uang ia kata. Ini dua chie untuk ongkosnya pit dan makmu. Mendengar dia bakal dapat dua chie, jongos itu jadi girang, tidak tempo lagi ia bawa pit dan bahie, lantas ia gosok baknya. Siawhao mendongkol, ia berbangkit. Itu waktu Kie Kong Kiat sudah menulis di tembok, seperti biasanya, untuk tangkap Keng Siawhaoo. Panas hatinya Siawhaoo hampir ia ulur kepalanya akan hajar orang hingga rubuh. Tapi ia coba kendalikan diri, ia terus mengawasi. Habis menulis itu, Kie Kong Kiat menulis tiga baris syair ialah. Di Leongbun ada seorang gagah, ujung pedangnya belum pernah dicoba. Ia bawa pedangnya merantau menjagoi di empat penjuru dunia. Segala Keng Siawhaoo, apa bisanya, mana itu sebanding dengan To'aya. Bagus berseru Keng Siawhaoo begitu lekas orang telah selesai tulis syair itu. Ia mengecap demikian sambil bersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!